Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya lho ya saya putar Pompahidram jangan lupa menegalkan subscribe nya dan nyalakan lonceng nya agar tidak ketinggalan informasi menarik berikutnya lho pada kesempatan kali ini ini tandon penyuplai Pompahidram ini Pompahidram nya mati lho nanti kita lihat kenapa kok bisa macet tiba-tiba entah itu biasanya ada gangguan input ada yang sumpet atau clap nya lho ya nanti kita lihat bersama-sama ini pipa output nya disini lho ya menuju ke tandon sana Pompahidram nya di bawah nah cuman aja kita lihat Pompahidram nya ini masih pagi lho ini ada air terjun juga tapi air kotor ini lho oke kita lihat bagian Pompahidram nya oh ternyata mati lho ya oke ternyata Pompahidram nya mati itu makanya tandonnya habis lho tadi pagi saya cek di kamar mandi atau kok mati ternyata ini Pompahidram nya macet ini dikarenakan biasanya lho ya kalau terjadi macet tiba-tiba cek pada bagian input takut di bagian input itu ada yang menyumbat ya ada yang menyumbat entah apa itu bisa kalian cek lagi di bagian input nya oke jadi gini lho ya jadi kalau clap nya ini masih normal ya clap nya masih normal dua-duanya masih normal semua nanti kita cek bagian input nya biasanya bagian input itu ada yang kesumbat lho ya jadi ada yang kotorannya oke langsung aja kita menuju input nya input nya ada disana lho oke langsung aja kita input nya lho ya nanti kita nyalakan aja kalau menyalakan ya tinggal kita pencet aja lho kita tinggal kita pencet satu kali sudah hidup lho oke langsung menuju ke input nya lho ini pipa input nya dari sini lho disana terus langsung kesana lho ya ini bagian pipa input ukuran 2 in lho wah ini lho ya bendungan nya atau bak penenang nya ini lho yang kemarin sempat saya perbaiki wadud ada pepaya lho ya saya buang aja ini oke ini sumbernya ada disana sumbernya itu ada di gampeng disana lho di dalam oke ini bagian saringan input nya lho saringan input nya kalau bisa bentuk seperti ini lho ya biar aman ini ada yang menyumbat dikit-dikit lah ini ada kotor-kotorannya kita bersihkan dulu nanti kita hidupkan langsung lho oke ini bekas-bekas pepaya nya ini kita buang-buang dulu lho oke sekiranya sudah bersih ini sumber alam lho bersih lho langsung kita nyalakan popai drum nya ini elevasinya cuma 1 meter 20 cm lho ya panjang pipa input 20 meteran menuju kesana untuk targetnya ya 25 meter vertikal jarak 100 meteran lho kita nyalakan aja lho oke langsung kita tekan 1 kali saja lho ya oke ternyata ini lho ya penyebab utamanya ini saya nyalakan ya saya nyalakan ternyata ada yang goyang bagian pipa input nah ada yang goyang bagian badan pompa lho nah itu yang di yang bagian barat yang bagian sini nah ini nah ini goyang lho ya ini goyang ini dikarenakan pertama penyemenannya dulu waktu dulu itu semennya kurang tidak terlalu kering dan seterusnya lho ya jadi penyebab kedua bisa saja kena pukukan ya mungkin lemnya kurang kuat dulu saya itu dan nanti usahakan benar-benar pengelemannya itu yang kuat terus pakai rucik kaw kalau bisa lho ya dulu ini badan pompa ini saya tidak menggunakan pipa rucik kaw melainkan merk yang lain tapi yang kaw itu ini penyebabnya goyang lho ya nah ini goyang ini lho nah ini goyang kita coba aja lihat nah itu goyang lho ya goyang nah goyang dan disini airnya itu keluar otomatis badan pompa ini ada yang bocor ini kesalahan fatal sekali lho ya yang pertama harus kita bongkar terlebih dahulu nanti kita sambung lagi lho ya ini pekerjaan lagi lho ya gak apa-apa lho tapi jangan lupa dan klik subscribe dan nyalakan loncengnya nanti ini permasalahan-permasalahannya itu banyak masalah lho ya untuk bagian pompa drum ini jadi ada yang input bocor pipa input bocor tabung honcur kalau sudah permanen semua ya saya jamin sudah bagus lho gitu lho ya oke ini saya perbaiki dulu lho untuk bagian pompa ini nanti kita bongkar lho oke lho ini kita bongkar dulu lho ya kita battle di battle lho jadi ini pecahnya ini lho ya bagian barat lah itu wah keluar lho siap-siap ternyata shock dropnya pecah karena semennya kurang kuat lah itu pecah lho ya itulah yang menyebabkan pompa ini macet memang dulu tuh semennya kurang lah itu hitam lho ya jadi semennya masih kurang nanti usahakan kalau penyemenan itu benar-benar yang kuat lho ya dulu ini saya kurang kuat lho ini sudah dapat 4 tahunan lho ya baru pecah ini nanti saya cor yang kuat lagi lho oke saya bongkar dulu lho ya ini saya bongkar dulu bagaimana proses selanjutnya nanti ikuti terus lho ya dan jangan lupa subscribe-nya selamat menikmati 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 Oke lor, ini sudah selesai kita bongkar lor ya lumayan Tapi memang dulu ini anu lor apa gak ada semennya Ya semennya kurang Gak banyak dulu itu cuma habis Gak ada setengah, ya setengah balan lah Setengah bal semain, kalau bisa nanti itu Satu bal kita taruh disini semua lor Nah ini yang dulu lor ya Waktu saya pemasangan itu Gak pake pipa ruci ke AW lor Pake pipa ini lor ya Pake pipa apa ini Pipa Purnama PVC AW Otomatis Dan otomatis disini itu anu lor pecah lor Nah ini yang pecah itu kirain Nah ini kan memang merk ruci ke yang sambungannya Elbonya ya Yang pecah itu ternyata ini lor Nah ini yang pecah Nah ini yang pecah lor Yang pecah sambungan ini Ya karena ini apa lor Karena ini bukan pipa ruci ke AW Atau bukan pipa yang bermerk terkenal Nah ini pecah Metel lor ya Tapi untuk sambung-sambungannya aman Ini nanti kita bakar Terus kita Kita sambung lagi lor Pake pipa ruci ke AW Dan disini juga ada yang Kebocoran tadi Disini Tapi nanti Rencananya saya Badan wompah ini Saya ganti yang baru lor Rencananya saya ganti yang baru Ini nanti saya taruh di timur sana Biar apa ya Nunggu yang ini kering Baru dipasang Ini kita copot Yang ini biar ya Rumah Di rumah selak Ketean bahanyu lor Selak ketean bahanyu Jadi dibuat sementara Taruh di timur Nanti kita hidupkan lagi Nanti kita sambung dulu Biar intinya itu ada air Di rumah gitu lor ya Yang ini nanti kita Buat Kita ganti yang baru Oke lor ya ini Seperti itu aja lor ya Nanti kita lihat prosesnya Lebih lanjutnya Jadi usahakan kenapa Kopipa yang bagus Atau yang bermerek Karena ya ini lor ya Biar jangka panjangnya itu Biar enak Namanya ini dulu saya itu Masih Kurang begitu paham Tentang pompa Dan juga masih uji coba lor ya Pada 4 tahun yang lalu lor Jadi seperti itu lor Ini ada urangnya lor Udang Udang lor Wah ini lor Bisa lor Kenaik cetok lor Oke lihat Selanjutnya ini Mas Abdullah lor ya Oke Ya lor Gini lor ya Ini Sudah saya cor Ini tadi itu Saya buatkan yang baru semua Sambungan-sambungannya itu Pakai ruci ke awi semua Dan yang ini Ini yang lama lor Ini yang lama Yang disana itu Sudah yang pecah tadi itu Sudah saya sambung lagi Dan ini Ini saya fungsikan terlebih dahulu Ini cuma untuk sementara Karena di rumah sudah Kehabisan air lor ya Jadi itu Jadi sementara dulu Nanti kalau sudah Ini dapat 10 harian Kalau 15 Dua mingguan lor ya Biar benar-benar kuat Baru kita sambung Dan kita permanenkan lagi Ini cuma sementara lor Kalau sementara kayak gini ya Nggak awet lor ya Karena kan goyang terus Pipa Untuk Pipa Badan pompanya Karena Soalnya getar terus Dan bergesekan gitu Usahakan nanti Kalau membangun pompa itu Tabungnya ini Pakai yang AW Semua Atau tipe D Juga kuat Atau yang tipe AW Lebih kuat lagi Kalau yang badan pompa Dan Pipa input Usahakan yang AW Yang bermerk lor ya Atau yang bebas timbal itu Merknya banyak Kalau saya pakai Rucika biasanya lor ya Rucika AW Lagi lor Itu Tadi Ya selesainya Seperti ini Tadi Prosesnya Proses pengecorannya Nggak saya rekam Karena ya Sibuk lor ya Jadi ini Habisnya Satu bal Satu bal Saya buat Pakai semua Gini biar Bener-bener kuat Ya nggak apa-apa lor ya Namanya Sekalian bangun lah Satu bal Paling 57-60 ribuan Yang Menggersi itu Itu kita Kasihkan disitu lor Dan pakai pasir Satu angkong Dan semen Satu bal Bener-bener Hijau lor Oke Jadi itu saja Dari sedikit video kali ini Untuk Pompai drum Untuk permasalahan Ketika mati Mendadak Atau gimana Itu banyak Masalahnya Nanti kalau tanya-tanya Bisa kalian Komentar Atau Langsung kontak WA saya Saya taruh di Deskripsi lor ya Bisa langsung Tanya-tanya Untuk pemesanan Monggo Silahkan Bebas lor Tanya-tanya Silahkan konsultasi Monggo bebas Oke Jadi itu saja Dari saya Dan nanti Subscribe-nya Dan nyalakan loncengnya Biar Mengetahui informasi Lebih lanjut Tentang Pompahidram ini Nanti masuknya Masuknya Dari sini Langsung masuk ke sana Ini yang Cuma sementara Oke Itu saja Dari saya Dari kata Wassalamualaikum Wabarakatuh